Setelah sekian lama launching beberapa produk yang kurang lebih sama berkali-kali, akhirnya Realme melakukan epic comeback dengan smartphone terbaru mereka, yaitu Realme GT Master Edition. So, di video kali ini kita akan bahas apa aja yang saya suka dan tidak suka dari Realme GT Master Edition ini. Kalau kalian udah melihat reviewer lain yang megang Realme GT MI, mungkin kalian akan ragu kalau misalnya ini adalah HP yang sama. Karena desainnya ini tidak ada ambil-ambil Master Edition-nya dan cenderung mirip bapak dirinya yang udah sering memakai desain seperti ini. Realme GT MI adalah smartphone yang tipis seringan dan memiliki desain yang cakep. Untuk bagian belakangnya, ini menggunakan plastik finishing doff jadi setidaknya dia itu gak gampang kotor. Kemudian bagian depannya, ini ada layar 6.43 inch AMOLED Full HD Plus dengan kecerahan maksimal 1000 nits yang dapat membantu kalian ketika melihat layar di bawah sinar matahari. Dan karena sudah pakai panel AMOLED, maka sensor fingerprint-nya bisa ditaruh di dalam layar. Kecepatan unlock-nya ini udah cepat banget dan juga akurat. Ditambah lagi, layarnya ini udah mendukung refresh rate 120Hz dan sampling rate 360Hz yang intinya makin berasa smooth dan cepat ketika kita lagi scrolling ataupun gaming. Saya udah tes nyoba main game di 4DJ dan menurut saya ini nyaman banget tanpa ada touch delay. Ngomongin soal gaming, performa di Realme GTM ini ternyata bukan kaleng-kaleng. Walaupun masih menggunakan Snapdragon seri 7, tapi ini adalah Snapdragon 778G yang mampu memberikan performa layaknya flagship dengan konstitusi daya yang lebih rendah. Dan stabil juga performanya. Saya udah tes beberapa macam benchmark dan hasilnya memang luar biasa terutama ketika tes 3DMark Wildlife Stress Test. 20 kali loop dan stability-nya ini masih ada di angka 99,1%. Masih gak percaya, saya langsung download Genshin Impact dan surprisingly ketika saya mainkan di settingan high 60fps, bisa jalan dengan lancar. Dan suhunya juga ya cukup normal, agak hangat tapi tidak panas banget. 2 jam berlalu dan daya yang dimakan hampir sekitar setengah dari total kapasitasnya yaitu 4500mAh. Tapi gak masalah, karena nge-charge Realme GTM ini super kenceng dengan charger SuperDirt 65W-nya. Cuman setengah jam udah bisa penuh. Kamera di Realme GTM-e ini ada 4, 3 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Untuk foto yang ditangkap, menurut saya ini udah cukup bagus untuk harganya dan video juga udah stabil. Fitur-fitur esensial lainnya seperti NFC dan lubang headphone jack masih ada di sini, namun sangat disayangkan, Realme GTM-e masih belum punya stereo speaker dan tidak ada slot microSD. Harusnya bukan sebuah masalah, karena storage yang diberikan cukup besar, yaitu 128GB dan juga ada yang 256GB. Dan RAM-nya udah 8GB yang bisa diekspansi sampai 13GB. Untuk software-nya, dia menggunakan Realme UI 2.0 berbasis Android 11 yang opsi kustomisasinya itu banyak banget. Mulai dari tampilan homescreen, bentuk icon, sampai always on display, semuanya itu bisa di-custom sesuai selera. Atau juga beberapa fitur lainnya seperti GT Mode yang bisa meng-enhance performa tapi bikin baterai lebih buros. Menurut saya, Realme GT Master Edition ini menjadi salah satu smartphone yang dengan gampang saya bisa rekomendasikan untuk kelas harga 5 jutaan. Kalau kalian pinginnya cuma performa yang kencang dan kencang buat gaming, maka silakan lirik brand sebelah, karena dia menawarkan prosesor yang lebih kencang. Namun kalau misalnya kalian lebih milih overall package-nya, maka Realme GT Master Edition bisa jadi jawaban yang kalian cari. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. As always, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. And I'll see you in the next video. Ja, ne. Terima kasih.